Inilah rahasia cara sukses menanam budidaya kacang koro peluang menjanjikan bagi petani dengan mudah. Kacang koro adalah salah satu jenis tanaman polong-polongan yang bisa digunakan sebagai pengganti kacang kedelai yang memiliki banyak gizi seperti karbohidrat dan juga serat. Terdapat tiga jenis kacang koro yaitu kacang koro benguk, kacang koro pedang dan kacang koro kecipir. Kacang koro ini sering dimanfaatkan sebagai sayuran atau snek hingga kue. Karena permintaan pasar yang semakin meningkat membuat para petani membudidayakan kacang koro ini. Sebagai peluang usaha mereka, berikut ini cara budidaya kacang koro. Cara Budidaya Kacang Koro 1. Pembibitan Kacang Koro Bibit kacang koro dapat diperoleh dari biji. Biji yang akan dijadikan bibit dipilih yang berkualitas bagus, tua dan bebas dari hama dan penyakit. Selanjutnya, biji bibit tersebut dijemur hingga benar-benar kering. Jika sudah kering, selanjutnya tempatkan biji-biji tersebut pada wadah yang lembab agar biji cepat berkecambah dan memiliki presentase hidup yang baik. 2. Persiapan Lahan Tanam Kacang Koro Lahan tanam yang cocok untuk budidaya kacang koro yaitu laha yang bertanah lempung liat dan lempung berdebu. Lahan yang akan digunakan untuk budidaya kacang koro ini dibersihkan darai gulma atau tanaman pengganggu lainnya. Selanjutnya tanah digemburkan dengan cara dicangkuli sedalam satu cangkul. Setelah tanah gembur, taburkan pupuk kandang sebagai pupuk dasar lalu diamkan selama sekitar satu minggu. Setelah itu, buatlah lubang tanam dengan jarak antar baris sekitar 60 cm dan antar lubang tanam sekitar 30 cm. Selain itu, siapkan pula lanjaran yang bisa dibuat dari bambu dengan ketinggian sekitar 2 m. Penanaman Kacang Koro Jika semua sudah siap, segera lakukan penanaman. Biji koro yang sudah berkecambah dapat langsung ditanam dalam lubang tanam yang telah disiapkan. Setiap lubang tanam diisi dengan 2 kecambah lalu tutup kembali dengan media tanam di sekitarnya. Setelah itu, beri lanjaran bambu yang telah dibuat tadi. 3. Perawatan Kacang Koro Lakukan penyiraman secara teratur agar tanaman koro tidak kekurangan air. Jika tanaman koro terserang hama dan penyakit, maka segera basmi dengan menggunakan insektisida atau fungisida agar tidak menyebar ke tanaman lainnya. Jika tanaman sudah tumbuh dengan panjang 10 cm, lilitkan tanaman pada lanjaran. Selain itu, lakukan pula pemupukan dengan pupuk urea atau TSP dengan dosis 5 gram. Tanaman saat tanaman Berumus 1-1,5 bulan Lakukan pula penyiangan pada gulma atau tanaman pengganggu lainnya yang tumbuh di sekitar tanaman. Kacang Koro 4. Masa Panen Kacang Koro Pemanenan kacang koro dapat dilakukan setelah tanaman berumur sekitar 3-3,5 bulan atau saat buah. Masih berwarna hijau pupus dan telah berisi. Pemanenan tersebut dilakukan dengan cara dipetik namun dengan hati-hati agar kacang koro tidak Patah Inilah rahasia acara sukses menanam budidaya kacang koro peluang menjanjikan bagi petani dengan Mudah Jangan lupa subscribe di Cipta Alami Jangan lupa subscribe di Cipta Alami